Memirsa Presiden Joko Widodo memberikan hak veto kepada Menteri Koordinator untuk mengatur kebijakan para menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan Presiden. Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, Menko dapat mengambil langkah tertentu untuk mengintervensi implementasi kebijakan dari para menterinya. Tugas Menko mengawal, mengkoordinasikan menarik yang terlalu cepat, mendorong yang terlalu lambat, sehingga teamwork itu nampak bahwa itu adalah pelaksanaan visi Presiden. Untuk itu, ada baru ini tadi diumumkan Presiden, untuk itu maka Menko itu bisa memveto. Menko itu kata Presiden bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan Menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan Menteri lain, bertentangan dengan visi Presiden, dan sebagainya. Kalau dulu, karena ego sektoral, para menteri di bawah Menko itu kalau diundang hanya ngutus eselon 1, eselon 2, sehingga ketika itu harus dilaksanakan, menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan Menteri yang ada di bawahnya.